KASANOVA 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 Seorang ustad yang dijuluki KASANOVA oleh masyarakat pekan lalu dicokok polis di Raja Malaysia di kawasan Pandan Indah, Selangor. Dia segera diadili di pengadilan syariah Kuala Lumpur Karena memiliki 13 istri, ustaz yang masih muda itu bernama Mohrazis Ismail. Pria 34 tahun ini dikenai 6 tuduhan pelanggaran hukum syariah. Di antaranya adalah berhubungan badan tanpa status pernikahan, percobaan berpoligami tanpa mengikuti kaidah agama, hingga tidak mendaftarkan pernikahan secara resmi. Seperti dikutip dari laman Free Malaysia Todai, Selasa, Sepertiga, Razis di pengadilan mengakui semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Sang ustaz mengakui menikah hanya dalam waktu sepekan dengan wanita berusia 40 tahun dan memiliki anak di luar nikah dengannya 4 tahun lalu. Tidak sebatas itu, Sang guru agama yang populer di kawasan Selangor ini juga mengakui tindakan serupa dengan wanita lain yang berusia lebih muda darinya. Razis melakukan hubungan gelap dengan beberapa perempuan antara tahun 2010 hingga 2012. Sang ustaz memiliki istri warga negara Kamboja dan Thailand. Dalam persidangan Razis meminta keringanan, akibat pendapatannya yang kecil dari pekerjaan sampingannya sebagai penjual saringan air dan kewajiban untuk menghidupi 8 anak diketahui. Pengadilan memberikan peluang untuk uang jaminan sebesar RMB 5,000 setara RIP 15,9 juta sebagai jaminan jika Razis tidak ingin dipenara. Tindakan Razis dinilai telah melanggar beberapa pasal seperti 23.1 tentang syariah pidana berat dan 133 dan 42 UU Keluarga Islam Undang-Undang tahun 1984. Jika tidak membayar jaminan, maka Razis akan menjalani hukuman kurungan mulai 7 Maret mendatang. Departemen Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, Malaysia menganggap tindakan rasis memperistriblasan perempuan menghina agama Islam membatasi poligami hanya 4 istri. Namun rasis berkuku menikahi 13 perempuan langsung tanpa dalil yang kokoh. Ulahnya meresahkan umat Islam di Selangor. Pelbagai blog dan jejaring sosial sejak lama memberitakan sepak terjang razis memperistriblasi banyak perempuan. Padahal secara ekonomi dia tak punya pekerjaan mapan. Selamat menikmati.